Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yefrihan Terusitorus menduga permintaan maaf Presiden Jokowi Dodo ke seluruh masyarakat tidak tulus. Menurut Deddy, Jokowi biasanya selalu mengatakan hal yang bertentangan dengan perasaan, pikiran, dan tindakannya. Deddy menyebut bahwa ada kemungkinan Jokowi sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf. Deddy menegaskan seharusnya Jokowi mencabut aturan yang memberatkan masyarakat jika serius untuk minta maaf. Ia meminta Jokowi membatalkan usulan perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung, termasuk pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Bahkan Deddy secara keras menyebut selama kepemimpinan Presiden Jokowi, selama lima tahun belakangan ini memiliki daya rusak melebihi zaman Orde Baru. Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Zazilo Fawaid, mengatakan masih ada waktu bagi Presiden Jokowi sampai Oktober 2024 untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan membayar janjinya ke rakyat. Lebih lanjut, Zazilo menilai bahwa masyarakat Indonesia secara pribadi tentu akan memaafkan Jokowi. Namun sebagai Presiden, Jokowi mesti berupaya menontaskan janji-janji politiknya dan menyelesaikan pekerjaannya yang belum tuntas. Menurutnya sangat wajar usai Jokowi menyampaikan permintaan maafnya di hadapan publik, lalu kemudian mengundang reaksi rakyat untuk memberikan saran dan kritik kepadanya. Partai Gadilan Sejahtera atau PKS juga merespons permintaan maaf Presiden Jokowi, jelang berakhirnya maksa jabatan sebagai Presiden Ketujuh Republik Indonesia. PKS menyarankan Jokowi agar kekurangan selama 10 tahun menjabat kepala negara juga dipaparkan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!